Intro Wab selalu sudah memberikan penjelasan kepada mereka yang masih mempermasalahkan dan lokasi ya apa yang dicontohkan Rasulullah pada masa lalu dengan kondisi saat ini Ya perlu dicek yang dipermasalahkan itu secara spesifik apa Ya gak relevan gitu kan gak bisa di generalisir semua Apakah yang dimaksud itu sholat misalnya sholat sudah gak relevan ini maka salah Sholat itu bukan relevan atau gak itu wajib Jadi persoalan sekarang itu sebetulnya tinggal dipilah saja Bagaimana yang pada masa Rasulullah itu wajib Maka sekarang pun itu dari sisi hukum syarok itu tetap wajib Hanya saja nanti perlu dilihat Namanya kewajiban itu kan ada hukum yang ada ilatnya Ada ilat Ada hukum yang gak ada ilatul hukum Kalau hukum itu ada ilatnya Maka keberadaan hukum itu yang mengikuti keberadaan ilat Al-hukmu taduru ma'a'illatihi wujudan wa'adaman Itu kaedahnya Hukum itu beredar bersama ilatnya Adanya hukum itu maupun ketiadaan hukum itu Itu yang terpakai begitu Hukum syariatnya ya itu-itu juga Kalau gak ada ilat hukumnya tadi Maka memang gak muncul juga hukumnya Sehingga kalau dipaksakan Diterapkan memang jadi keliru Contohnya apa? Itu yang sex non-marital Itu gak relevan Kalau digunakan Oh itu kan pakai dalil Buddha Buddha Jariah itu boleh Halal bagi tuannya Jariah yang gak menikah ya Kalau Buddha perempuan sudah dinikahkan Ya gak halal untuk tuannya Nah Itu dibawa ke masa sekarang Sehingga laki-laki perempuan Kalau sudah sama-sama suka Berhubungan seksual Gak usah menikah Gak apa-apa Karena dulu Buddha Dengan tuannya juga gak perlu nikah Ada disertasi begitu Itu gak relevan sebetulnya Karena apa? Ilatnya gak ada Buddha Dipakai dengan Dengan kondisi yang Gak sesuai kondisinya Nanti di sisi lain ada Manatul hukum Manatul hukum itu obyek hukumnya Yang dihukumi itu ada gak? Kalau yang dihukumi itu gak ada Ya memang hukumnya gak ada lagi Jadi ungkapan gak relevan itu Ungkapan yang bisa jadi betul Bisa jadi betul Bisa jadi salah Makanya perlu ditafsil Dijelaskan secara rinci Apa yang dimaksud itu? Hukum mana? Kalau poligami dianggap gak relevan Yang menganggap itu relevan itu radikal Sebagaimana yang Dikatakan oleh Ren Corporation itu ya Maka Ilat dan faktanya itu Dari dulu sampai sekarang masih ada Sehingga tetap saja relevan itu Poligami itu gak ada ilat Misalnya oh itu karena peperangan Kalau karena peperangan Sekarang peperangan juga banyak Sehingga Itu masih relevan Yang gak relevan belas itu ya itu loh Sek non-marital itu gak relevan belas Insya Allah begitu Itu mencari-cari celah hukum Dari sesuatu yang berbeda Nah Dari sisi secara umum bisa dikatakan Sebetulnya hukum syariat Islam itu justru Relevan untuk setiap zaman dan masa Dan keadaan Dengan catatan tadi Dilihat ilat hukumnya Kalau ada diperlakukan Kalau enggak maka enggak Terima kasih telah menonton